Bahkan dalam hadis lainnya dari Sadina Mu'awiyah bin Haidah Beliau mengatakan ketika bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah mahaq guzzaw jati ahadina alih Apa haknya perempuan dari suaminya? Apa kewajiban suami kepada istrinya? Nabi mengatakan Antut ima idha to'imta Kamu memberikan makanan sesuai yang kamu makan Watak suha idha tasaita Kamu memberikan pakaian seperti yang kamu pakai Jadi sama Jangan kamu enak beli baju lebaran Suami istrinya gak dikasih Gak usah lah Kamu kan lagi berhalangan Gak bakal ke masjid Gak dikasih dia Suaminya beli sepatu Istrinya hanya pakai sendal jepit Ajak ini Namanya suami gak punya peduli kepada istrinya Jadi kalau belanja Ada sebagian orang itu Masya Allah Dia kalau belanja itu ngajak istri Dia pengen belanja Saya pengen belanja nih Ada keperluan Ayo kamu ikut yuk Sekalian Itu luar biasa ajib Minimal kalau Kalau misalnya pas-pasan Tapi kan pas-pasan Kalau saya beli Dia juga beli Uangnya gak cukup minimal Ngomong dulu lah Jadi saya pengen beli ini Ini perlu loh Bukan buat senang-senang Ini perlu buat hajat saya Misalnya keperluan di kantor Harus pakai batik Gimana lagi Saya pengen beli baju batik Cuman uangnya hanya buat satu Kamu nanti gak dibelikan Gimana Gak apa-apa bang Nanti insya Allah Dibelikan tahun Apa tahun depan Bulan depan ya Kata samanya Nah gitu enak Ada obrolan dulu Jangan hanya beli Macam-macam Akhirnya kamar Abis beli baju baru Bagus ya Cerita Atau istri gak dibelikan Kan ngenas istrinya Ini namanya Tidak menjalankan Haknya dengan baik Nabi mengatakan Kamu memberikan makan Kepada dia Seperti yang kamu makan Memberikan pakaian Seperti yang kamu pakai Wala toh dari bil wajah Dan jangan kamu pukul wajah Gak boleh pukul wajah Ya sudah Pertama kita jelaskan juga Masalah Dorop Pendidikan Memukul kepada istri pun Hanya dorop dengan kayu siwak Goyer mubari Hanya sebatas pukulan cinta Mendidik dia Bukan menyakitinya Wala toqabih Dan jangan Jangan dihinahinakan Jangan dijelek-jelekan Yang sering gue sampaikan Suami yang baik itu Tidak akan memukul istrinya Walaupun layak dipukul Dia tidak akan menghinakan Istrinya walaupun dia layak dihinakan Gak akan begitu Itu suami yang baik Wala tahjur illa filbet Dan jangan Kamu Menghajarnya Maksudnya Pisah ranjang Kecuali hanya di rumah Sudah kita jelaskan juga Masalah Hajar film al-boji Maksudnya adalah Satu ranjang Bukan pindah kamar Apalagi pindah rumah Tapi satu ranjang Cuma hanya Saling berpaling Itu masalah hajar Terima kasih telah menonton